Assalamualaikum Wr Wb Sobat sobat gue semua hari yang sedih ini pada hari ini Sabtu 19 Maret 2022 lihat ini ikan kesayangan saya golden red akhirnya meninggal mati sobat sobat semua karena dia tadi saya masih dinas kerja istri saya menemukan dia sudah terkapar di bawah sekitar 2 meter dia melompat dari tempatnya mungkin terlalu kelamaan di luar air sehingga walaupun saya ikhtiarkan untuk menolongnya ternyata ajalnya sampai disitu nah ini kondisi dia masih bernapas sobat sobat semua lihat itu masih bernapas ini sudah mulai saya tangani saya ikhtiarkan karena dia masih bernapas dengan dengan menambahkan erator mendangkalkan air juga nanti kita akan lihat saya menambahkan juga pompanya untuk lebih membersihkan airnya ya nama juga ikhtiar ya sobat sobat semua kita berusaha berusaha beristiar bagaimanapun karena dia masih masih menggap-gap bernapas ya masih bernapas ini masih terentang ini head habis ekor-ekornya habis sirip bawahnya juga habis ya semua ya penghentian banyak yang sudah patah ya tapi walaupun kalau misalnya dia masih bisa hidup nanti itu bisa tumbuh lagi sih ya teman ya karena ajalnya ya mau tidak mau lah sudah rusak semua sudah habis semua nanti saya ada gambar mengikhtiarkan dia supaya dia bisa berdiri dengan normal nah ini ini dia saya usahakan berdiri dengan normal saya ganjel dengan dua kompah lihat dia saya besar harapan pada waktu ini besar harapan dia bakal segar lagi pakai dua filter saya juga ada dua water heater juga aerator saya tambah supaya lebih memaksimalkan untuk menolong dia yang lagi sekarat saya berharap betul sebetulnya dia bisa hidup lagi bisa bukan bisa segar lagi gitu ya ya ini dalam keadaan yang berdiri normal gitu ya tapi sebetulnya itu kalau saya lepaskan ganjelnya itu terbalik juga dia nah ini ikan palmasnya sehat-sehat saja nah ikhtiarnya sudah cukup lah ya sebatas kita mengikhtiarkan selaku manusia ya mengikhtiarkan ya sebatas semaksimal kita lah tapi kalaupun sudah waktunya pergi ya mau tidak maulah kita harus melalakan mengikhlaskannya karena bagaimanapun ada batas usianya ya penyebabnya itu sih hanya sekedar penyebab ya tapi kalau memang sudah aja dan waktunya ya apa mau dikata begitu nah masih bernafas masih besar harapan saya sebetulnya untuk dia tetap sehat lagi dan akhirnya ini sobat-sobat semua akhirnya dia tak tertolong dan mati nah ini sudah besar sudah satu ton lebih ini dalam pemeliharaan saya lihat warnanya juga sudah luar biasa cantiknya tapi memang dikata ajal sudah waktunya baginya sehingga kita tidak bisa menundanya karena memang sudah sampai waktunya ya mudah-mudahan ke depan saya bisa membeli yang baru lagi demikian sobat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh